Halo, kenalin, aku Irul dari okezone.com Halo, selamat kenal, Mas Halo, apa kabar nih kalian? Alhamdulillah, sehat, Titi gimana, Seth? Alhamdulillah, sehat juga di sini Lagi nggak bareng nih ya, kalian? Iya, lagi nggak bareng Lagi dengan sebuahnya masing-masing ya Mari ya, kalau agak rame, saya lagi di sini Oke, nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke, aku mau tanya-tanya nih soal lagu baru kalian Yang betul diam-diam nih Aku udah nonton di Youtube dan viewsnya udah nyampe Satu setengah juta lebih Padahal baru satu minggu dirilis nih ya Keren banget Oke, bisa ditanyain nggak sih lagu Diam-diam ini tentang apa? Setelah sebelumnya kan ada lagu Cintanya Aku Apakah ada hubungannya nggak nih sama Cintanya Aku? Ti, kamu yang jelasin nih? Siapa? Siapa yang jelasin nih? Tiara boleh, Tiara Iya, bener-bener sekali Tiara ada hubungannya Oke, jadi nanti diam-diamnya kenapa pasti bakal dijelasin di seri di musik selanjutnya ya Iya, kelanjutan ceritanya pasti Jadi harus ngikutin terus nih lagu-lagu dari kalian Biar tetap ngikutin ceritanya ya Harus, 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 harus Oke, sudah aku baca kan kali ini usianya nggak terlalu terlalu jauh nih Ada nggak sih kayak kesulitan tersendiri buat menyentuhkan kemistri antara Tiara sama Arsi? Arsi dengan jawab deh sekarang ya Kayaknya nggak pernah sulit deh Dan kita dari masing-masing nggak ada intensi untuk Aduh pengen ngedeket, pengen nyari kemistri itu Banyak banget Tepuk tangan Tepuk tangan Bagu ya Tepuk tangan 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kita brainstorm bareng. Jadi seru sih. Apalagi di kondisi kayak gini kan kita lebih banyak di rumah. Kita jadi lebih banyak waktu bareng. Aku jadi belajar banyak banget. Untuk ikut jadi musisi sendiri, ini kemauan Arsi atau ada kayak dorongan dari Papa nih sih? Justru Papa selalu ngebebasin dari sejak awal aku masuk di industri musik, aku nyanyi, justru malah Papa nanyain balik, kamu serius mau nyanyi? Kamu serius mau terjun gini? Kamu nggak boleh setengah-setengah ya kalau misalnya kayak gitu. Karena Papa sendiri ketika pertama kali aku mulai belajar rekaman dan kayak gitu, justru Papa nggak tahu awal lah. Justru yang bilang ke Papa tuh awal lah, Om Hedy, Hedy Yunus, terus habis itu... Aku harus bener-bener maksimal dulu nih sampai akhirnya di debut dan setelah debut pun juga harus tetap masih banyak belajar lagi. Jadi seru banget sih. Itu prosesnya menyenangkan banget sih. Oke jadi sambil menjalani passion juga dan ngikutin apa yang dulu ayah kerjakan gitu ya, dibatu sama teman-teman di sekeliling ayah juga gitu ya. Iya, iya, bener-bener, bener. Oke sekarang buat gantian buat Tiara nih pertanyaan spesifik buat Tiara. Nah dari setiap lagu-lagu yang... Itu kan menghasilkan views yang luar biasa nih, yang khususnya dua lagu yang udah dinyanyiin bareng Arsi. Ada nggak sih persiapan khusus Tiara sebelum duet sama Arsi ini? Apakah cari-cari dulu soal lihat Instagramnya Arsi dulu atau baca-baca berita soal Arsi dulu atau gimana tuh? Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih. Terima kasih telah menerima kasih telah menonton. Tidak nanti, Tiara, karena sepertinya koneksinya kurang lancar ya Tiara. Agak kurang jelas sih sebenarnya. Tadi agak putus-putus juga. Tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja ngobrol semoga-semoga nanti koneksinya jadi lancar gitu ya. Oke, dari duet kalian nih. Oke, kurang sih. Dan yang pengen aku sampaikan, kalau misalnya dari antara kolaborasi aku sama Titik ini, menunjukkan kalau misalnya ya dengan adanya Tiara, dengan adanya teman-teman musisi yang hebat, kita bekerja sama. Kita membuat karya ini, banyak teman-teman yang senang, banyak teman-teman yang merasa terinspirasi, jadi pengen buat sesuatu juga. Ya, gitu sih harapan aku, Tiara. Oke, bagi Tiara sendiri gimana, Ti? Harapannya dari duet kalian? Yang ingin kalian sampaikan gitu, ya. Terima kasih. Amin. Amin. Nah, sekarang aku coba baca pertanyaan dari viewers yang lagi nonton live kita sekarang. Coba aku baca dulu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Shanas underscore Antuke 13. Apakah lagu diam-diam ini relate ke Titi sama Arsi atau salah satunya? Jadi lagu ini ada hubungannya sama kehidupan pribadi kalian atau mungkin pengalaman pribadi nih? Kayaknya, semuanya pernah ngalamin gak? Kita pernah ngalamin ya. Diam-diam suka sama orang, ketemu rasanya kok ada sesuatu yang beda. Gitu ya. Gitu ya. Iya gak, Ti? Kita kah juga. Nah. Oke. Ya, jadi kebanyakan dirasakan sama anak-anak yang mulai merasakan cinta gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari... Oke, Tiara. Ngeliat temen-temen yang... ... ... ... Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi masih banyak keseruan-keseruan lainnya juga sebenarnya, tapi ya kita spoiler dikit-dikit dulu aja kali ya. Terima kasih. 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 Tiga musisi yang berpengaruh dalam tes Arsi dalam berkarya. Yang sangat berpengaruh pertama ada Almarhum Bung Glenn, itu Arsi dari kecil sampai waktu itu benar-benar banyak belajar dari Almarhum Bung Glenn. Terima kasih. 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 Terima kasih.